Intro Hai Martins, kalian perasaan gak sih kenapa lumba-lumba sertifikasi makan ais batu? Yuk kita simak penjelasannya Pertama-tama, kenapa lumba-lumba bisa berada di kolam penangkaran Salah satu alasan kenapa lumba-lumba bisa berada di kolam penangkaran adalah Untuk tujuan konservasi, penelitian, serta pendidikan Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Kenapa sih lumba-lumba harus kasih makan ais batu? Memberi makan lumba-lumba dengan ais batu memiliki beberapa manfaat loh Salah satunya adalah membantu mereka untuk menjaga suku tubuh mereka agar tetap sejuk Terutama di cuaca yang panas ini Selain itu, memberikan ais batu juga mendambah variasi dalam rutinitas makan mereka Membuat mereka merasa lebih senang dan terstimulasi Namun, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan hewan lumba-lumba ya Memberikan ais batu harus dengan bijaksana dan tidak boleh membahayakan kesehatan lumba-lumba Jadi, idealnya lumba-lumba harus tetap berada di dalam lingkungan alaminya Karena dengan hal itu, mereka bisa bebas bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungannya Nah, intinya kenapa lumba-lumba dikasih makan ais batu Dia itu bertujuan untuk memberikan stimulasi tambahan dan juga variasi terhadap makanannya pada kolam perangkaran Oke, cukup sekian konten edukatif kita hari ini Udah pada paham kan kenapa lumba-lumba dikasih makan ais batu? Yuk, subscribe channel ini untuk mengikuti konten edukatif kita selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!